Halo, Assalamu'alaikum anak bangsa, apa kabar? Ini cerita lagi nih, cerita tentang Tuhan. Saya cari di berbagai agama itu tidak ada, tidak diketemukan Tuhan. Tuhan itu adalah sifat, sabab, sebab, musabab. Nah, kalau sebab itu dari Tuhan, kalau musabab itu juga dari Tuhan. Kita sebagai perilaku, nah jadi sekarang ngomong tentang Tuhan. Orang beragama semua mengakui Tuhan. Islam mengakui Tuhan, menurut pengetahuan saya, Tuhan itu adalah Allah. Allah itu sifat, sifat yang masuk pada diri setiap manusia sedunia. Makanya dikatakan that, sifat. Sifat manusia yang baik itu adalah manusia yang berketuhanan, yang jelek bukan. Nah, kalau ngomong benar-salah, yang menemukan Tuhan, itu bukan agama Islam. Mungkin agama Kristen, karena dia yakin Tuhannya disalib. Itu bagus itu, Tuhannya disalib. Kan bagus, diakui. Jadi, sebagai sosok figuru Tuhan dalam imajinasi, itu bagus. Jadi, yang menemukan Tuhan dalam agama adalah Kristen. Satu. Dua, mungkin Hindu, tapi saya kurang memahami ilmu Hindu. Tiga, mungkin Buddha, karena membuat imajinasi dalam bentuk kerangka patung. Tiga, mungkin Konghucu, karena membuat Dewanya adalah, Tuhannya adalah bentuk. Jadi, agama yang menemukan Tuhan adalah agama di luar Islam. Tapi lucunya, sebetulnya Tuhan itu adalah menurut orang-orang Barat, itu adalah analogi. Analogi manusia yang memiliki satu tujuan. Jadi, kalau analogi menurut orang luar, agama prinsip orang luar, Tuhan itu tidak ada. Tidak bisa diekspresikan. Kalau diekspresikan, akhirnya menjadi kepentingan. Orang yang mengekspresi, orang yang mengekspresikan Tuhan sebagai bentuk, itu adalah orang yang memiliki kepentingan. Sedangkan orang luar, walaupun mengakui agama, tapi tidak mengakui Tuhan. Karena apa? Pada dasar perjalanannya, dia itu hanya mengatakan analogi. Tuhan adalah bentuk pencarian, yaitu kemauan diri sendiri. Makanya orang luar negeri selalu mencari Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak berbudaya. Tuhan itu membudaya, bukan berbudaya. Tuhan tidak berbudaya. Tapi Tuhan pencipta budaya. Apabila Tuhan itu berbentuk, patung, atau apapun, itu membudaya, itu kata-kata menjadi budaya. Nah, yang tidak membudaya, itu namanya bukan Tuhan. Nah, yang betul adalah Tuhan di, Tuhan saya yang saya ketahui di sini, membudaya dan berbudaya. Membudaya sebagai masyarakat umum dan menjual beli padi, itu Tuhan. Di Kebumen ada namanya Tuhan Juragan Padi, yang suka jual beli padi, gabah, dan kemudian dikelola menjadi beras. Itu Tuhan di Kebumen, di Kelapa Sawit, Dukuh, Gedung Wali. Itu Tuhan. Ladi Banyuangi ada Tuhan, anaknya seorang penjaga kuburan. Mungkin bapaknya sekarang sudah meninggal, karena dulu saya pergi dari Banyuangi masih kecil. Namanya Tuhan. Dia kuliah, Tuhannya kuliah. Ladi sini Tuhan comat-tamatan SD. Kemudian menjadi juragan padi. Dan anak-anak Tuhan sekolah. Dan anak Tuhan masuk Islam, karena Tuhannya Islam. Sholat ikut Jumatan. Kemudian anaknya suruh sekolah, tapi masih beragama Islam. Barangkali besok anak Tuhan di Kebumen, mau menyebrang ke Kresten, menjadi tambah kuatnya orang Kresten, boleh. Orang luar itu selalu mencari Tuhan. Orang dulu juga mencari Tuhan. Tuhan sebagai inspirasi kehidupan manusia, dikatakan Tuhan matahari, Tuhan air, Tuhan kayu, Tuhan macam-macam. Bahkan Ibrahim menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Toh Tuhan dihancurkan tidak marah. Kenapa yang marah orang yang berketuhanan? Tuhan itu dihancurkan, tidak marah Tuhan. Kalau tidak percaya, Tuhan kamu dibakar. Siapa yang punya Tuhan, yang menginspirasikan Tuhan adalah patung. Coba dipecah patungnya, tidak masalah. Diganti patung yang baru. Tuhannya baru. Tuhannya masih dibikin. Hidup aja kacau. Pak D, Pak D, gimana sampean? Banyak orang sekarang membuat Tuhan. Saya juga kalau bisa melayani pesanan Tuhan. Mau buat Tuhan model bagaimana? Nanti saya buatkan. Kalau saya enggak bisa ngukir, nanti saya bawa ke Jepara. Kalau enggak, saya buat cetakan untuk mencetak Tuhan. Agar menjadi keyakinanmu. Anda itu lucu. Tuhan itu bahasa. Sebab. Untuk menyebapi bahasa. benar dan salah. Yang benar adalah Tuhan. Enggak usah dibentuk. Enggak usah dalam bentuk wujud. Jadi Tuhan itu lucu buat Anda. Yang masru agama lain, orang Islam berarti orang goblok. Goblok, enggak tahu tata bahasa. Belajar dong tata bahasa. Ada Ustadz Somad mengatakan. Tuhan pada saya, pada orang-orang. Gak usah. Gitu lho. Dibaca. Allah itu sifat. Saudara, bahasa sifat tidak bisa dibentuk dengan apapun. Hanya orang yang tolol yang membentuk Tuhan. Tuhan kok dibentuk. Yang bentuk itu kamu. Kamu yang bentuk. Kamu bentuk. Kamu buat Tuhannya pusing karena enggak punya uang. Orang yang berketuhan. Orang yang berketuhanan akhirnya ikut pusing karena enggak punya uang. Tanya aja orang-orang yang beragama miskin. Agamanya begini. Enggak punya uang. Gara-gara agama yang dibentuk kemudian. Orang dengan orang sering mencicil kamu. Agamanya itu ya. Bro, Tuhan itu tidak dibentuk bro. Tuhan itu sifat. Bahasa Tuhan. Kaji ya. Tuhan itu sifat. Eh, orang-orang goblok. Orang Islam yang goblok. Yang masuk Kristen. Yang masuk Hindu. Yang masuk Buddha. Kamu itu goblok. Kalau yang masuk Kristen. Pasti goblok. Kalau orang Kristen masuk Islam. Itu masih bingung. Bahasanya kok unik. Sulit dibaca. Sedang orang Arab aja. Yang layih di Arab. Yang turunannya Nabi sekalipun. Yang dapat wahyu. Itu harus belajar. Tidak semudah. Agama tidak mengikuti Anda. Kamu baca menurut bahasa kamu. Enggak. Ini budi. Budi. Pergi ke sawah. Digikit ular. Sakit gitu. Agama tidak begitu. Kitab tidak begitu bro. Agama kok ikut kamu. Ini agama kok ikut manusia. Goblok enggak. Agama yang ikut manusia kok diikutin. Goblok enggak. Goblok. Manusia yang harus belajar tentang agama. Dan aturan agama. Tata bahasanya itu sudah beda. Begitu loh. Allah masih membutuhkan kata depan dan kata belakang. Tidak ada bahasa Allah kemandirian. Allah. Berarti ada belakangnya. Allahu somat. Allahu. Allah masih ada. Depannya ada. Belakangnya ada. Nah, enggak bisa permanen dibentuk satu. Wujud itu enggak ada. Yang membentuk itu enggak bisa bahasa disekolahkan sampai gelalnya dokter, sampai profesor, sampai kuliah. S1 sampai S1 Tremos. Sampai D1 sampai Doglok. Itu bodoh. Belajar bahasa yang betul. Dan saya tidak suka memang, kalau saya jujur, enggak suka dengan Ustadz Somat dan Ustadz Yahya Waloni. Saya sangat tidak suka. Tarana apa? Dia menurut saya pemecah belah agama. Agama Islam itu bahasa agama damai. Yang harus buat percotaan di Indonesia. Satu, Kalimantan. Kalimantan itu bareng-bareng dalam beragama. Tidak saling bermungsuan. Satu, dua, Papua. Papua itu harus buat percontohan. Agar tidak hancur. Orang Kristen sendiri harus sadar. Orang Hindu harus sadar. Orang Buddha harus sadar. Jangan karena oknum, pendeta dengan kia itu lebih baik. Ayo orang Kristen menghukumi orang Kristen sendiri, orang Islam menghukumi orang Islam sendiri. Kalau peduli orang berisik di muka bumi ini, kita halo dari NKRI. Apa sih agama? Ini jadi kacau ini kalau timbul perang agama. Agama itu sifat. Kalau orang beragama, tugasnya harus bangun pagi. Itu latihan disiplin. Ya ayuhal muzamil. Orang yang tidur pagi, jangan kemulan saja. Bangun. Kita harus semangat. Agama itu mengajarkan semangat. Jangan mudah kayak kutuloncat. Jadi atis sudah tidak laku nikah sama agama lain. Islam menikah dengan orang Kristen karena anak uangnya. Itu kutuloncat itu namanya. Bukan orang beragama. Agama itu mencari jati diri. Boleh Anda masuk agama saja. Apa saja. Entah itu Kristen, entah itu Islam. Boleh silahkan carilah jati diri yang sebenarnya. Pelajarilah agama itu dengan benar. Ini enggak beragama. Sok tahu agama. Oon loh. Blok on loh. Goblok loh. Eh teman-teman share ya. Share. Bagikan. Jangan lupa subscribe. Ini Baidowi orang garis tengah. Separatis antara langit dan bumi. Itu ngaco itu. Ustadz yang ngaco kita tendang saja semua saja. Seumpama pendeta ngaco tendang saja. Bikin kaco di muka bumi. Toh agama itu untuk kepentingan kita. Bukan kepentingan siapa-siapa. Kepentingan individu manusia. Ingat. Agama untuk kepentingan individu manusia. Bukan golongan. Bukan kelompok. Hanya ada ibadah yang diwajibkan bersama. Kalau dalam islam. Jumatan. Sholat id. Itu lainnya bebas. Yang penting kamu pelajari betul-betul agama. Itu toh. Agama itu kitabnya mengadarkan agar tidak ada penyimpangan. Hanya itu saja. Yang menyimpang adalah Anda-Anda yang tolol. Subscribe dan bagikan. Assalamualaikum.